15,4 juta dosis vaksin Sinovac dari pemerintah pusat akan mulai disuntikan ke masyarakat Jawa Barat pada pertengahan Januari 2021. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulung usai memimpin rapat Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah di Mapolda, Jabar, Selasa Siang. Setelah mengajukan kebutuhan vaksin untuk penanganan COVID-19 di Jawa Barat sebesar 30,4 juta dosis, akhirnya Jawa Barat mendapatkan jatah 15,4 juta dosis vaksin Sinovac dari pemerintah pusat. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulung menyatakan pelaksanaan penyuntikan vaksin akan dilakukan secara bertahap mulai pertengahan Januari 2021. Sedangkan kebutuhan sisa vaksin akan diantisipasi oleh pemerintah Jawa Barat dengan berbagai cara. Pihaknya pun minta kabupaten dan kota seperti halnya provinsi membuat anggaran untuk penyediaan dan penyuntikan vaksin sesuai instruksi Presiden. Karena itu kami akan melaksanakan kekegasan pertanggal ini dan juga diharapkan kesabaran masyarakat untuk melaksanakan besiktir protokol kesehatan dan sambil menunggu. Insya Allah pertengahan Januari menurut informasi terakhir, vaksin akan datang Jawa Barat kebagian 15.000,4 juta vaksin yang akan diperima. Karena sementara kebutuhan yang kami laporkan ke Jakarta yaitu sekitar 30.000,4 juta vaksin. Tetapi ini semua melaksanakannya mungkin ada waktu, jam 13 juta ini tidak sekaligus habis tapi memang ada waktu. Jadi untuk menambah yang setengahnya lagi kita mungkin bisa mengantisipasi dengan cara-cara yang biasa kita lakukan. Sementara itu pekan ini zona merah di Jawa Barat berkurang dari 8 menjadi 2 yaitu Kabupaten Karawang dan Kota Depok. UU pun menegaskan pihaknya akan melakukan ketegasan dalam hal disiplin protokol kesehatan. Masyarakat diminta terus melaksanakan protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak agar tidak tertular virus corona sambil menunggu penyuntikan vaksin. Budi Hartati, Bandung TV